malam Pak Gatut Bapak Ibu selamat malam Pak Abolyus karo-karo sehat ya Pak sehat-sehat Pak Alhamdulillah Madin udah aman kayaknya ya aman COVID-nya udah terkendali ya ya masih begitu-begitu Pak pergi kembali ya Mas sudah-sudah kata lah ye Oh gitu ya vaksin oke semua vaksin ya masih berprogress belum semua lansia dan guru relatif itu sudah tapi yang masyarakat umum belum Oh ya 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 Assalamualaikum Bapak-Bapak Waalaikumsalam 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 Selamat pagi Mbak Ade Kalau di Amerika Selamat pagi Beda 12 jam Selamat pagi Mas Gatot Saya sambil kerja loh ini Oh lagi di kantor nih Oh di rumah sambil kerja Jadi sambil dengerin aja Kita sudah mau tidur Kita sudah mau tidur Mbak Ade Baru mau kerja Kasian ya Jam 9 pagi disini Selamat pagi ya Selamat malam Pak Alvin Sari Selamat malam Pak Gatot Sehat Mana kabarnya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah saya sehat Alhamdulillah Yang penting sehat dulu nih Pak Iya Di zaman ini yang paling penting sehat Yang penting sehat dulu Aduh Yang lain kita pikirin nanti Oke kita mulai aja ya Mas Mukti udah siap kan Baik Pak Sudah Pak Wah Siap dari kemarin sih Mas Mukti sih Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam Untuk teman-teman Sebagian besar Dan selamat pagi Bagi yang di luar negeri Hari ini Kita masuk ke Pembahasan Buku bisnis Yang ke-35 Dan judulnya cukup menggelitik The Kremlin School of Negotiation Jadi ini Luar biasa sekali buku ini Saya ingin sedikit aja Mereview Bukan mereview ya Sedikit Melihat perjalanan kita selama ini Jadi Supaya kita selalu ingat gitu Ini buku-buku yang sudah kita pernah bahas Karena ini juga direkam di Youtube Nanti Teman-teman bisa lihat Apa yang sudah kita bahas Saya gak perlu ungkapkan Satu persatu Sudah cukup banyak Dan Sudah 34 buku Hari ini yang ke-35 The Kremlin School of Negotiation Nah kemudian Rencananya Pekan depan Kita membahas The 22 Immutable Laws of Marketing Kemudian Cubic Leadership Di tanggal 21 April Saya ingat sekali nih Kalau gak salah Iya 21 April Itu Pembahasnya maupun Gasnya juga Ibu-ibu semuanya Bu Diaz sama Bu Siapa ya Lupa saya gasnya Kemudian Kemudian Ini yang ke-38 Insya Allah Akan kita ganti Karena kemarin Pada saat Kita membahas Thinking Fast and Slow Itu Pembahasannya banyak sekali Dan akhirnya Ibu Oktina Bulianti Atau Ibu Uli Itu Mengusulkan Salah satu buku yang menarik Jadi Kalau gak salah Mind Over Mood Ya Saya rasa itu terkait dengan Thinking Fast and Slow Dan juga dulu pernah kita bahas Mengenai Emotional Intelligence Kemudian Karena itu Udah tanggal 28 Udah mendekati lebaran Kita mungkin libur Kemudian Di tanggal Setelah lebaran Kita mulai dengan Live After Google Dan terakhir Pada Yang ke-40 Insya Allah Rehumanizing Leadership Nah hari ini Kita akan membahas Sebuah buku Yang bagus sekali Mengenai negosiasi Dan negosiasi Tidak bisa dianggap sempit Karena Negosiasi itu Yang kita lakukan Yang akan membahas adalah Mas Mukti Baskara Anugrah Beliau adalah Senior Risk Management Specialist PT. Wijaya Karya Perseru TBK Dan beliau bisa Diikuti di Instagramnya Udah Brandingnya adalah Ahli Nego Ya Jadi Ini tepat sekali Jadi antara buku yang dibahas Dengan siapa yang membahas Tepat sekali Dan Guestnya Kita semua Jadi ini kita aktif Untuk menjadi guest Dalam acara malam ini Karena ini luar biasa sekali Dan Saya sendiri selalu Tertarik dengan buku negosiasi Karena Everyday we negotiate Kita gak pernah Gak negosiasi tiap hari Mungkin kita gak sadar Bahwa itu Sebetulnya Negosiasi Baik saya gak mau Terlalu lama Mungkin saya serahkan Panggung ini Kepada Mas Mukti Baskara Anugrah Atau biasa dipanggil Baskoro ya mas Ya Jadi Silahkan Anda untuk mengulas Mungkin 20 menit Atau 25 menit pertama Untuk mengulas Tuntas Buku ini Karena negosiasi adalah Bisnis kita sehari-hari Silahkan Mas Mukti Langsung aja Baik Mau niciin share screen ya pak Oh ya udah Udah di set mas Oke Baik Sudah tampil kah Bapak Ibu Belum mas Masih Masih belum pak Sudah tampil Sudah Sudah Bagus Keren Tinggal di slide Sudah Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gato dan Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kami kesempatan ya pada malam hari ini untuk melakukan bedabuku Jadi sesuai dengan agenda pada malam hari ini kita akan membahas salah satu buku yang membicarakan terkait dengan negosiasi Dan disini ada salah satu buku yang cukup menarik ya Ya ini The Kremlin School of Negotiation yang ditulis oleh Igor Rizov dan diterjemahkan oleh Alex Fleming Buku ini juga sebenarnya pantas untuk kita bahas malam ini karena buku ini juga merupakan salah satu buku yang mendapatkan penghargaan dari Perusian Business Book of the Year pada tahun 2019 Baik Untuk mempersingkat waktu Mari kita langsung untuk mulai pembahasan dari buku The Kremlin School of Negotiation Baik Awalnya kita coba untuk menyamakan persepsi dulu ya Bapak Ibu Mohon izin Jadi ini ada satu pertanyaan What is a negotiation? A science honor art Mohon izin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya untuk pertanyaan satu ini Bisa diketik di kolom chat Saya menjawab art Mbak Riana art Pak Budi Rajo art Pak Adi Adi art Pak Wibi Mbak Wibi ini both of them Art and science Kemudian Pak Apulius seni Ya Baik Bapak Ibu Jadi saya coba lanjutkan ya Jadi apakah negosiasi itu? Jadi kalau kita melihat ya Ada jawaban yang pertama It's a science Kenapa menjawab science? Kemungkinan pendapat yang mendasari adalah Di sini memiliki metode yang tersistematis Dan yang kedua adalah memiliki aturan yang jelas Yang ketiga adalah ketika kita mampu menguasainya Kita akan menjadi negosiator yang handal Ada juga Bapak Ibu menjawab ini adalah seni atau art Kenapa? Kemungkinan ya Bapak Ibu beranggapan bahwa mereka yang ahli Ini memang dilahirkan dengan bakat negosiasi Jadi di sini mereka yang berbakat itu Lahir sudah punya bakat itu Mungkin mereka enggak tahu teknik negosiasi itu seperti apa yang sebenarnya Namun dia punya secara naluriah ya Mampu merasakan dan dapat melakukan negosiasi ini setiap saat Dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi Tapi ya Tidak semua orang memang memiliki bakat lahir sebagai negosiator yang handal Contoh Bapak Ibu Berapa banyak orang yang ingin melukis seperti Picasso Tetapi berapa banyak juga yang mampu menyampaikan hasilnya Tentu orangnya sedikit sekali lah intinya yang bisa menyamai kualitas seperti Picasso Nah tadi ada yang menyampaikan bahwa negosiasi adalah keduanya Ya ini art and science Jadi negosiasi adalah art That is inspirable from the individual Jadi memang negosiasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah seni Karena dia memang tidak terpisahkan dari individu tersebut Dan bisa kita bilang sebagai science Karena di sini memiliki konsep ya Memiliki metode dan goals yang jelas Begitu ada tahap-tahapnya Nah di sini kita bisa bilang bahwa negosiasi kalau kita pandang seperti olahraga Itu bisa kita lakukan pendekatan yang sama ya Karena sama Olahraga itu juga pendekatnya adalah art and science Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjadi Misalnya ada seorang atlet nih di sini Atlet tadi untuk menjadi atlet yang profesional Yang jago dalam bidang olahraganya Tentu dia tidak hanya saja mengerti teorinya Tetapi dia terus menerus untuk praktek Hal yang sama juga berlaku pada negosiasi Jadi untuk menjadi seorang negosiasi Jadi untuk menjadi seorang negosiasi yang ulung Tidak hanya memahami ya Terkait dengan teori-teori maupun praktek Yang ada di lapang Tetapi dia harus terus menerus untuk berlatih Dan memahami beberapa Misalkan studi kasus Atau dia langsung berlatih Terkait dengan negosiasi yang dilakukan dalam kesehariannya Nah Is it possible to win or lose negotiation? Jadi ini ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu Apakah mungkin ya Kita ini bicara menang atau kalah dalam negosiasi? Mohon izin jika Bapak Ibu Bisa menuliskannya di kolom chat Terkait dengan pertanyaan ini Agar kita tahu ya Kira-kira pemahaman kita Terkait dengan negosiasi ini seperti apa? Apakah bisa menang atau kalah? Begitu Ibu Oktina menjawab idealnya win-win Kalau saya menjawab paunya menang Pak Adi-Adi juga win Baik, terima kasih Bapak Ibu Jadi kalau kita kembali lagi ya Kedalam buku ini Ini dijelaskan oleh Heiko Rizzo bahwa Negosiasi tidak bisa menjadi won or lose Jadi negosiasi ini kita tidak hanya Tidak bicara tentang menang atau kalah Tetapi negosiasi di sini ini Berbicara terkait dengan proses Proses apa? Bahwa ketika kita melakukan negosiasi Ini merupakan sebuah tahapan Atau misalkan kita bisa bilang ini ronde-ronde Yang akan kita lalui untuk Step berikutnya Nah Kalau kita Ini maaf kehaid ya Jadi Ini ada bahayanya Kalau mindset dalam Negosiasi itu adalah Menang atau kalah Apa bahayanya? Yang pertama adalah Negosiasi ini menjadi Ajang duel Dan yang kedua adalah Kesepakatan yang terjadi Itu Pasti akan berdampak pada proses ke depan Karena dalam negosiasi Kalau misalkan kita Hanya melihat titik Di kondisi saat ini Dan kita tidak melihat ke depannya Misalkan terkait hubungan baik Terkait dengan hubungan bisnis Kedepannya seperti apa Ini Maka akan kurang baik sekali ya Menurut penjelasan dari Ego Reserve Nah Ini ada salah satu Contoh ya Sebuah situasinya Jadi Ada seorang kenalan Dari Ego Reserve ini Mengatakan bahwa Dia telah memenangkan Negosiasi dengan Sebuah agen perjalanan Nah Dia disini Membayar Dengan diskon yang sangat besar Untuk melakukan sebuah Group tour ya Dan ternyata Dua hari kemudian Travel agent tersebut Bangkrut Dengan tidak ada Sisa cash dan Akhirnya terpaksa Group tour tersebut Dibatalkan Nah Kalau kita melihat Kondisi seperti itu Apakah bisa Kita sebut Bahwa dia telah kalah Jadi memang Kalau kita hanya melihat Tidak melihat Kedepannya seperti apa Bahwa ketika Dia mungkin memaksa ya Dari Apa namanya Group Apa namanya Dari travel agent tadi Untuk kasih harga rumah Murah kasih diskon gede ya Ya dengan tekniknya dia Oke dia dapat Tetapi Tetapi Jangka panjangnya Ternyata Efeknya bisa Ke dua belah pihak Dari travel agentnya Ternyata rugi Sampai bangkrut Dan si Temannya tadi Yang mengatakan Telah menang negosiasi Duitnya juga hilang Dan dia juga Tidak jadi Untuk melakukan Group tour tadi Kurang lebih Seperti itu contoh Yang diberikan Nah Disini Ico Reserve juga Mengatakan bahwa Negosiasi are not the final round In a board Determine winner and loser They are a process Kembali lagi ditekankan Bahwa negosiasi adalah Merupakan Proses Jadi disini Penting bagi kita Ini Dari awal itu Untuk Memahami bahwa Negosiasi ini Memang Sebuah Proses Dan dia Akan Kedepannya Pasti akan ada Ronde-ronde berikutnya Jadi yang begitu Kalau kita Kita Menganalurikan ini Sebagai sebuah duel Sebenarnya Negosiasi ini Adalah Dialog Antara Dua pihak yang Berkepentingan Untuk Menghasilkan Sebuah agreement Kalau kita Bicara Science Yang tadi kita bicara Di awal Maka negosiasi ini Sebenarnya Terdiri dari Matematika Dan psikologi Ada dua unsur itu Kalau kita Berbicara Diplomatic Negosiasi Negosiasi yang Dilakukan Antar negara Maka Matematika ini Berperan Secara Penuh Untuk Proses negosiasi tersebut Mungkin Psikologi juga Memang tidak bisa Dihilangkan Dari praktek ini Karena Kalau kita Pasti Negosiasi yang Diplomatik Ini kan urusannya Pasti urusan Kementerian Nasional Yang pastinya Banyak Hitung-hitungan Yang akan Di Ajukan Di dalam Proses negosiasi Yang berjalan Kalau kita Berbicara Terkait Bisnis Negosiasi Maka Ini akan Mulai Balans Bapak Ibu Ini Antara Matematika Dan Psikologinya Ini mulai Balans Nah Kalau kita Berbicara Domestic Negosiasi Maka Yang paling Berperan Disini Adalah Psikologinya Disini Psikologi Ini akan Sebagai Guide Dalam Faktor-faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan Dari Negosiasi Tadi Nah Agorizof Juga mengatakan Bahwa People are not Computer Jadi Orang ini Bukan Computer Orang kita Ini bukan Computer Kita semua Pasti memiliki Yang namanya Emosi Maka Ini sangat Penting Sekali Untuk Menganggap Lawan Bicara Kita Atau Lawan Negosiasi Kita Nanti Itu Sebagai Subject Bukan Sebagai Objek Karena Kalau kita Menganggap Sebagai Subject Pasti Kita Akan Memanusiakan Lawan Kita Kita Anggap Bahwa Dia memang Manusia Yang Punya Emosi Nah Di dalam Negosiasi Kita Harusnya Memiliki Yang pertama Adalah Kemampuan Untuk Mempertahankan Kepentingan Kita Yang kedua Adalah Kemampuan Untuk Memanage Emosi Kita Dan Yang ketiga Adalah Kemampuan Untuk Memanage Emosi Orang Lain Nah Ada lagi Satu pertanyaan Bapak Ibu Who is the Stronger In negotiation The lion Or the fox Bapak Ibu Bapak Ibu Mungkin Bisa Melihat Bagaimana Karakter Singa Kalau Di Hutan Atau Rubah Rubah Seperti apa Karakternya Kira-kira Menurut Bapak Ibu Dari Dua karakter Ini Mana yang Paling Kuat Apakah The lion Or the fox Silahkan Bapak Ibu Bisa Menulis Di dalam Kolom Baik Baik Ada yang Oke Ada yang Bisa Bilang Rubah Singa Terima kasih Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Apa namanya Pernah tahu ya Kita coba Kembali Lagi Ke Maaf Ini Kita coba Kembali Lagi Ke 500 Tahun Yang Lalu Jadi Dulu Ada Seorang Bernama Nicolo Meschevelli Ini Seorang Diploma Dari Itali Menuliskan Bahwa Sebagai Seorang Pemimpin Ini Harus Mampu Untuk Bertingkah Laku Seperti Binatang Puas Dia Ini Harus Memiliki Sisi Sebagai Rubah Dan Sebagai Singa Singa Di sini Tidak Dapat Melindungi Dirinya Untuk Menghadapi Untuk Terkena Jebakan Dan Si Rubah Sini Tidak Dapat Melindungi Dirinya Dari Serangan Serigala Nah Maka Dari itu Kita harus Memainkan Peran Antara Rubah Untuk Melihat Jebakan Yang ada Di depan Singa Tadi Untuk Menaku Nakuti Si Serigala Nah Maka dari itu Seorang pemimpin Atau seorang Negosiater Yang Hanya Memainkan Peran Singa Saja Dan Melupakan Peran Si Rubah Tadi Dia Ini Akan Tidak Tau Sebenarnya Apa Yang Akan Dilakukan Atau Dia Akan Banyak Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Perlu Nah Kita Anggap The Lion Kalau Di dalam Negosiasi Singa Ini Ini Menggunakan Metode Dan Taktiknya Untuk Mempertahankan Dari Kepentingannya The Lion Kalau The Fox Si Rubah Dia Akan Menggunakan Metode Dan Taktik Untuk Managing One's Emotion Untuk Memanage Emosi Orang Jadi Kalau Kita Bernegosiasi Memang Diharapkan Melakukan Peran Dari The Lion And The Fox Ini Tadi Karena Kedua-duanya Ini Benar-benar Berimbang Untuk Kita Dalam Melakukan Proses Negosiasi Nah Sebelum Kita Menjelaskan Lebih Dalam Terkait Metode Dan Taktik Sisinga Ini Atau Perubah Ini Kita Alangkah Baiknya Lebih Terhulu Untuk Memahami Bahwa Di sini Ada Salah Satu School Of Negosiasi Yang Cukup Terkenal Cukup Baik Di dunia Yang Sama-sama Kita Tahu Ini Bernama The Kremlin School Of Negosiasi Nah Kremlin School Of Negosiasi Ini Sebenarnya Dilahirkan Pada Masa Uni Soviet Dahulu Di sini Pramakarsanya Salah satunya Adalah Andrei Andreev Giramida Dia Merupakan Salah Satu Master Di The Grampin School Of Negosiasi Beliau Ini Juga Mengawali Kalirnya Dari Muda Sekitar Umur 30 Tahun Di Bawah Pemimpinan Dari Joseph Stalin Di Sini Juga Dikenal Sebagai Duta Besar Untuk Amerika Dan Ini Lagi Bapak Ibu Dia Dulu Dikenal Dengan Nicknamnya Mr. Nye Atau Dalam Bahasa Inggrisnya Mr. No Karena Banyak Sekali Atau Sering Sekali Dia Berbicara Kata No Atau Tidak Kenapa Kita Berbicara Seperti Itu Dia Berbicara Seperti Itu Karena Dia Ingin Mempertahankan Dirinya Untuk Dimanipulasi Kalau Dia Saat Itu Berperan Sebagai Diplomat Maka Dia Mempertahankan Negaranya Dari Manipulasi Negara Lain Saat Proses Diplomasi Tadi Jadi Mungkin Kalau dulu Pernah Dengar Bapak Ibu Ketika Mungkin Terkenalnya Beliau Ketika Apa Namanya Sidang PBB Suka Menggunakan Hak Petonya Dari Rusia Seperti Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Googling Dan Coba Lihat Lagi Terkait Si Andre V Gramica Ini Nah Ini Kami Langsung Masuk Ke Jadi Ada Five Postulate Atau Lima Hal Dasar Dari The Kremlin School Of Negotiation Yang Pertama Kita Harus Keep Quiet Atau Diam Dan Mendengarkan Apa Lawan Bicara Kita Katakan Nah Coba Bapak Ibu Kita Bayangkan Apa Yang Terjadi Ketika Lawan Bicara Kita Itu Tetap Diam Dan Mendengarkan Kita Dan Kita Yang Terus Menerus Berbicara Nah Ketika Orang Tadi Mendengarkan Kita Apalagi Dia Menyimak Dengan Baik Kemudian Dia Sampai Mencatat Maka Sebenarnya Kita Telah Mengekspos Diri Kita Karena Pada Dasarnya Manusia Itu Adalah Suka Bicara Bapak Ibu Dan Secara Tidak Sadar Ini Dia Memberikan Informasi Yang Tidak Perlu Atau Malah Menjawab Pertanyaan Yang Tidak Perlu Untuk Ditanyakan Jadi Di Dalam Postulat Pertama Ini Ketika Kita Mendengarkan Kita Mampu Memenangkan Apa Kemauan Dari Lawan Kita Kita Akan Mendapatkan Hal Yang Lebih Jelas Apa Yang Mereka Inginkan Apa Yang Mereka Ingin Katakan Itu Mampu Kita Dengar Jelas Kalau Kita Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Postulat Pertama Dan Disini Kita Mampu Melihat Apa Sebenarnya Hal-hal Yang Ingin Mereka Cari Kalau Disini Ini Kalau Kita Melihat Bahwa Ini Sebuah Hal Yang Natural Untuk Lawan Bicara Kita Itu Untuk Memberikan Yang Lebih Karena Apa Mereka Ingin Valuenya Kita Akui Mereka Ingin They Want To Be Useful As They Can Mereka Ingin Bener Bermanfaat Buat Kita Sehingga Secara Tidak Langsung Mereka Akan Terus Membicarakan Terkait Dengan Value Mereka Terkait Dengan Benefit Yang Mereka Berikan Seperti Itu Nah Tetapi Memang Disini Ada Salah Satu Batasan Bahwa Kita Tidak Boleh Terlalu Relax Karena Ini Merupakan Cebakan Yang Sangat Serius Oke Bapak Ibu Mari Kita Lanjut Ke Postulat Yang Kedua Postulat Kedua Kita Kita Bertanya Tahap Kedua Seorang Negotiator Itu dia Harus Mampu Mendengarkan Kemudian Dia Bertanya Nah Dalam Stage Ini Ini Mereka Merupakan Sebuah Taktik Awal Yang Harus Kita Ketahui Kita Harus Paham The Rule Of Host And Quest Jadi The Host Ini Kita Bisa Katakan Bahwa Dia Adalah Yang Bertanya Dan Guest Ini Dia Adalah Yang Menjawab Atau Dengan Kata Lain Si The Host Ini Dia Meminta Penawaran Dan Si Guest Ini Dia Yang Memberikan Penawaran Kita Bisa Katakan Oke Anda Bisa Memberikan Saya Penawaran Tetapi Saya Akan Milih Ketika Saya Mau Karena Saya Adalah Host Di Sini Nah Host Ini Sebenarnya Adalah Seseorang Yang Mengkontrol Dari Agenda Negosiasi Tadi Walaupun Kadang-kadang Si lawan Bicara Kita Punya Keyakinan Yang Beda Kenapa Punya Keyakinan Yang Beda Karena Lawan Kita Suka Berpikir Bahwa Ketika Dia Banyak Berbicara Maka Dia Akan Maka Dia Yang Memimpin Itu Menurut Dia Tetapi Sebenarnya Tidak Seorang Yang Mampu Mengkontrol Dari Conversation Itu Adalah Orang Yang Mampu Untuk Bertanya Dan Mampu Untuk Mendengarkan Dengan Baik Kita Harus Spike Untuk Rule Host Ini Karena Ini Sangat Krusial Untuk Hasil Akhir Dari Negosiasi Yang Telah Berjalan Nah Key Points Apa Sebenarnya Host Atau Apa Namanya Tadi Guest Tadi Tidak Bisa Kita Ngomong Oh Saya Hostnya Bapak Guestnya Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Host Atau Guest Ini Berjalan Sesuai Dengan Negosiasi Yang Dilakukan Kuncinya Kalau Misalkan Agar Kita Tetap Mempertahankan Posisi Host Tadi Kita Ketika Menjawab Pertanyaan Itu Jangan Lupa Untuk Di Counter Lagi Pertanyaannya Karena Tadi Kembali Lagi Listen Dipastikan Kita Kita Akan Berperan Sebagai Host Tadi Dan Ini Akan Memaksimalkan Potensi Dari Keberhasilan Negosiasi Yang Kita Lakukan Baik Kita Ke Postulat Selanjutnya Ini Postulat Tiga Depreciate Apa Maksudnya Depreciate Jadi Ketika Seorang Tadi Bermain Sebagai Host Dia Itu Akan Pasti Akan Menjelaskan Juga Terkait Value Apa Yang Dia Punya Jadi Setelah Dia Menjelaskan Terkait Benefit Dan Segala Macem Si Host Tadi Pasti Dia Punya Value Nah Disini Dia Akan Memunculkan Value Tadi Di Depan Case Nah Setelah Dia Menunjukkan Value Si Host Tadi Maka Alur Pemainan Ini Akan Berubah Seperti Apa Nah Ini Disebabkan Karena The Rule Of Host Tadi Mampu Menaik Atau Menjatuhkan Dari Guest Tadi Sesuka Hatinya Kembali Lagi Kepada Value Yang Dimiliki Oleh Si Host Tadi Nah Ini Agar Lebih Tergambar Kita Ada Contoh Situasi Ini Ada Salah Satu Contoh Jadi Ada Cerita Ini Maria Maria Ini Adalah Seorang Pegawai Yang Baru Bekerja Pada Bagian Marketing Dia Lulus Dari Salah Satu Kampus Yang Terkemuka Dan Memiliki Pengalaman Selama Lima Tahun Di Perusahaan Yang Berbeda Nah Suatu Saat Dia Datang Kepada Manajernya Yang Pastinya Umurnya Jauh Lebih Senior Untuk Meminta Tanggung Jawab Lebih Dalam Bidang Marketing Ini Nah Kemudian Manajernya Menjawab Maria Kamu Ini Sepertinya Tidak Punya Pengalaman Untuk Menyelesaikan Tugas Rumit Ini Atau Pendidikan Ini Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Tugas Ini Nah Bapak Ibu Bisa Bayangkan Apa Yang Dirasakan Oleh Maria Tadi Ketika Menghadapi Kondisi Yang Diusapkan Oleh Manajernya Tadi Dia Akan Mengalami Depres Ya Ini Tadi Yang Dimaksud Dengan Tujuan Dari Pestulit Yang Tadi Baik Kita Akan Masuk Ke Posulit Keempat Load The Carpet Kita Membuka Carpet Merah Seperti Apa Maksudnya Membuka Carpet Merah Jadi Ketika Tadi Posisi Depres Yang Sudah Di Alam Maria Itu Pasti Menempatkan Dia Berada Di Bawah Menjadi Bawahan Intinya Begitu Levelnya Akan Turun Ke Bawah Nah Ini Pasti Sebuah Hal Yang Natural Untuk Mereka Bahwa Mereka Ini Akan Merasa Tidak Tidak Nyaman Dengan Posisi Itu Dan Pasti Mereka Akan Ingin Kembali Ke Posisi Yang Nyaman Menurut Mereka Nah Ini Bisa Terjadi Kalau Manajernya Tadi Itu Mampu Untuk Memainkan Peran Negosiator Yang Handal Dia Akan Rolling Out The Red Carpet Seperti Apa Yang Dilakukan Jadi Ketika Manager Tadi Sudah Berkata Seperti Itu Berkata Kepada Maria Oke Maria Tetapi Kalau Kamu Bersih Keras Saya Akan Memberikan Kesempatan Kepada Kamu Ketika Saya Membutuhkannya Cukup Pastikan Bahwa A B C D Ini Bisa Kamu Lakukan Jadi Ketika Manager Tadi Melakukan Depresiat Sebenarnya Dia Mungkin Agak Ragu Dengan Dia Ingin Si Maria Melakukan Hal ABCD Tadi Agar Tugas Yang Dikerjakan Tadi Bisa Berhasil Menurut Manager Tadi Jadi Tadi Dia Melakukan Proses Depresiasi Kemudian Dia Kasih Ini Karpet Merah Ini Kamu Harusnya Seperti Ini Otomatis Si Maria Kemungkinan Besar Akan Mengikuti Langkah ABCD Tadi Dari Si Manager Nah Key Poinsnya Apa Treat Your Opponent Jadi Disini Kita Pastikan Bahwa Lawan Negosiasi Kita Ini Juga Manusia Maka Kita Harus Tahu Emosi Apa Yang Mereka Alami Pada Kondisi Kondisi Tadi Nah Sebenarnya Red Capital Rule Ini Merupakan Esensi Dari Empat Postular Dari School Of Negosiasi Jadi Apa Making The Opponent An Offer That They Cannot Refuse Mengasih Penawaran Yang Tidak Mungkin Mereka Tolak Postulat Kelima Yang Terakhir Put The Opponent In The Zone Of Uncertainty Taruh Lawan Bicara Kita Tadi Kepada Zona Yang Penuh Ketidak Pastian Seperti Apa Seperti Apa Kita Menaruh Orang Tadi Di Zone Of Uncertainty Coba Kita Bayangkan Manager Ini Tadi Meminta Bawahan Untuk Lembur Karena Ada Project Sebenernya Si Bawahan Tadi Ini Tidak Mau Untuk Bekerja Di Jam Lembur Tadi Biasanya Sebagai Atas Sot Manager Kita Langsung Bicara Bahwa Ini Ada Yang Kamu Kerjakan ABCD Besok Ini Mau Dikumpulin Jadi Kamu Lari Lembur Nah Kurang lebih Seperti Itu Gambar Faktanya Kalau Ini Kita Lakukan Ini Sebenarnya Lebih Memprovokasi Untuk Orang Itu Resistance Dan Tidak Loyal Lagi Kepada Kita Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Merubah Kata-katanya Contoh Seperti Maria Tadi Misalkan Si Maria Punya Manager Nyuruh Lembur Dia Akan Mengatakan Seperti Ini Oke Maria Kalau Kamu Tidak Mau Lembur Tidak Apa-apa Kita Yakin Kok Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Tanpa Adanya Kamu Nah Dari Hal Tadi Bisa Kita Bandingkan Dengan Dia Menyuruh Lembur Begini Tetapi Dengan Dia Menantakan Seperti Ini Apa Yang Dia Mereh Maria Dia Akan Merasa Takut Dan Unsertainty Tinggi Akhirnya Mau gak Mau Si Maria Dari Pemikiran Yang Seperti Tadi Dia Kemungkinan Besar Mau Untuk Melakukan Lembur Oke Bapak Ibu Jadi Dari Lima Postulat Tadi Dari The Kremlin School Of Negotiation Sebenarnya The Kremlin School Of Negotiation Ada Lima Postulat Tadi Ini Yang Kita Anggap Ini Ada Sebuah Pendulum Kita Bilang Jadi Pendulum Ini Ini Sebenarnya Kremlin Method Untuk Merubah Pendulum Tadi Mencapai Amplitude Yang Maksimum Sehingga Semakin Amplitude Semakin Besar Maka Semakin Efektif Dan Berpengaruhnya Dari Action Yang Dilakukan Untuk Mencapai Kesepakatan Kita Gambarkan Sedikit Lagi Bapak Ibu Jadi Untuk Postulat Pertama Dan Postulat Kedua Ya Ini Dia Keep Quiet And Listen Dan Yang Kedua Adalah Ask Question Ini Sebenarnya Kita Berada Pada Pendulum Yang Positif Bergeraknya Positif Dan Even Framingnya Ini Kita Berada Pada Kondisi Yang Happy Ketika Masuk Kedalam Postulat Yang Ketiga Depreciate Ini Pendulum Tadi Bergeraknya Kebalik Dia Akan Bergerak Ke Arah Yang Berlawanan Itu Tadi Postulat Yang Ketiga Postulat Yang Ketiga Roll The Red Carpet Jadi Ini Pendulum Mulai Bergerak Lagi Ke Arah Yang Positif Nah Ini Sebenarnya Kondisi Yang Ingin Kita Capai Begitu Nah Untuk Memastikannya Tadi Kita Gunakan Postulat Lima Put the Opponent In the Zone Of Uncertainty Yang Ini Untuk Memastikan Bahwa Negosiasi Kita Sudah Deal Baik Kurang Lebih Seperti Itu Bapak Ibu Yang Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Kami Kembalikan Lagi Ke Pak Gatot Terima Kasih Wah Tepuk tangan dulu Untuk Mas Mukti Terima Kasih Mas Alhamdulillah Ini Bagus Sekali Presentasinya Dan Saya Menikmati Sambil Mencatat Karena Banyak Hal Yang Menurut Saya Perlu Saya Catat Karena Memang Penting Untuk Saya Pribadi Dan Mungkin Nanti Bisa Kita Pakai Sebagai Summary Nah Ini Teman-teman Ini Saatnya Mungkin Kita Diskusi Tapi Sebelum Kesana Kalau Boleh Saya Diskusi Sejenak Dengan Mas Mukti Tadi Mengenai Lima Postulat Itu Keren Banget Dalam Pengertian Gini Kalau Saya Kembali Lagi Ini Bahwa Kalau Orang Jawa Bilang Ngewongke Jadi Ngewongke Orang Jadi Artinya Saya Tadi Kagum Banget Waktu Mengatakan Bahwa The Other Opponent Itu Adalah Subject Nah Satu Hal Itu Aja Mohon Maaf Saya Sudah Berat Karena Seringkali Kita Menganggap Orang Lain Itu Objek Jadi Gimana Sebetulnya Menurut Mas Mukti Melatih Diri Bahwa Pada Saat Katakanlah Saya Ini Kontraktor Besar Seperti Wika Saya Mau Deal Dengan GE Sebagai Salah Satu Vendor Kita Tapi Pengennya GE Ngasih Kita Harga Yang Murah Tapi Barannya Bagus Jadi Mikirnya Saya Sebagai Orang Wika Atau Saya Sebagai Main Kontraktor Saya Harusnya Yang Mendapatkan Barang Bagus Ini Satu Hal Itu Aja Menganggap Mereka Sebagai Subjek Apalagi Perusahaan Multinasional Kok Rasanya Berat Gimana Menurut Mas Mufi Baik Terima kasih Jadi Begini Pak Kalau Menurut Pandangan Kami Pak Nanti Mungkin Bisa Direvisi Jadi Sebenarnya Pertama Proses Yang Kami Lakukan Ini Adalah Empati Memahami Kira-kira Orang Yang Kita Ajak Bicara Tadi Ini Ingin Punya Kepentingan Apa Kita Punya Kepentingan Dia Punya Kepentingan Tinggal Balik Lagi Ke Proses Negosiasi Tadi Karena Negosiasi Tadi Balik Lagi Ke Value Masing Saya Punya Value Punya Value Ini Tentu Saja Gak Bisa Kita Generalisir Ketika Tadi Value Tadi Salah Satu Pihak Merasa Oke Jadi Saya Tawarkan Value Yang Oke Dan Pihak Lawan Tadi Juga Oke Sebenarnya Kita Ini Kalau Negosiasi Nah Kalau Sudah Setara Gini Itu Pasti Akan Deal Oke Ini Kayaknya Perlu Latihan Luar Biasa Baik Saya Jadi Tadi Karena Terlalu Semangat Nanti Kalau Ada Lagi Saya Tanya Silahkan Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Mungkin Pertama Mengenai Bukunya Dulu Nanti Baru Kita Bisa Berkembang Dengan Pengalaman Pengalaman Sementara Menunggu Pertanyaan Dari Teman-teman Ini Saya Baca Komentar Yang Ada Di chat Ini Bu Budiyati Pas Miantarti Atau Budias Mantul Pak Muti Paparannya Bu Inayati Mengatakan Keren Mas Bas Bu Oktina Juga Mengatakan Menarik Pak Bas Jadi Ini Menarik Sekali Silahkan Kalau Ada Komentar Pertanyaan Tanggapan Karena Kita Semua Sebagai Peserta Jadi Guest Dan Negosiasi Is Everyone's Business Soalnya Every day We Negosiate Silahkan Teman-teman Ada 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 Ditanyakan Atau Komentar Saya Hitung Sampai Tiga Kalau Tidak Ada Saya Lagi Yang Tanya Ada Satu Dua Tiga Oke Mas Murti Ini Yang Kedua Pertanyaan Dari Saya Sambil Nunggu Mungkin Teman-teman Lagi Ini Nyusun Pertanyaan Tapi Saya Ini Bener-bener Dari Catatan Saya Tadi Jujur Aja Saya Masih Belum Begitu Paham Yang Depresiate Tadi Mas Karena Pada Waktu Depresiate Tadi Karena Ada Suara Tadi Saya Terpaksa Resmute Sebagai Host Alhamdulillah Saya Sebagai Host Memang Karena Host Bukan Karena Tadi Dalam Proses Negosiasi Tadi Itu Saya Ketinggalan Waktu Mas Smukti Menjelaskan Depresiate Tapi Waktu Menjelaskan Pendulum Tadi Saya Nangkep Banget Mungkin Bisa Sedikit Ulas Kembali Depresiate Itu Atau Contohnya Mas Makasih Mas Jadi Sebenarnya Kalau Kita Baca Dari Buku Ini Kita Mengatakan Bahwa Dari The Kremlin School Of Negosiasi Ini Dia Intinya Ada Di Lima Postulet Tadi Dia Menganggap Bahwa Postulet Tadi Ini Sebagai Sebuah Pendulum Awalnya Kita Di Sini Pendulum Tadi Akan Bergerak Sesuai Dengan Iramanya Dan Kemudian Dia Akan Kembali Itu Akan Menjadi Pendulum Seperti Itu Kalau Kita Kembalikan Kepada Lima Postulet Tadi Jadi Yang Pertama Kita Harus Mendengarkan Dengan Baik Kemudian Yang Kedua Kita Menanyakan Kembali Sebenarnya Dari Proses Ini Kita Meminta Si Opponent Tadi Si Lawan Bicara Kita Untuk Mengutarakan Value Value Valu Tadi Kemudian Kita Sendiri Kan Juga Punya Value Kalau Kita Mengikuti Valu Dia Si Opponent Tadi Otomatis Si Opponent Tadi Yang Mencapai Tujuan Negosiasinya Kan Pak Maka Di proses Depreciate Tadi Ini Yang Dimaksud Di dalam Buku Ini Menurut Pemahaman Kami Adalah Bagaimana Caranya Agar Si Opponent Tadi Itu Dia Memiliki Intinya Dia Sadar diri Value Value Kalah Dengan Value Kita Sudah Naik Sudah Kembali Lagi Itu Akan Kembali Lagi Kita Kasih Lagi Red Carpet Terkait Dengan Nangkep Maaf Tadi Benar-benar Saya Miss Tadi Penjelasannya Bagus Banget Bagus Banget Saya Langsung Nangkep Silahkan Baik Terima kasih Pak Garot Mas Baskara Salud Ini Penguasaannya Bagus Saya Juga Sampaikan Bagus Buku Ini Cukup Menarik Dengan Lima Postulit Dan Penduduk Baru Saya Belum Pernah Membaca Belum Tahun Dan Ini Memperkaya Dari Ketauan Saya Dan Kalau Kita Gandingkan Dengan Yang Lain Sebenarnya Ada Gandingannya Juga Jadi Yang Tadi Disampaikan Kita Harus Mendengar Sebenarnya Itu Kan Inline Kalau Kita Baca Seven Habit Dengarkan Dulu Baru Kita Minta Didengarkan Ada Situ Saya Kira Mas Pas Kero Sudah Familiar Dengan Kemudian Yang Tadi Intriknya Juga Ada Ini Juga Menarik Jadi Masalah Value Supaya Value Kita Dianggap Lebih Baik Dalam Tubuh yang lain Ditulis Buatlah Orang itu Merasa Win Merasa Win Apakah Tujuannya Negosiasi Win Win Atau Tidak Nanti Kita Lanjutkan Tapi Ada Ada Sebuah Yang Mengatakan Buatlah Ini Merasa Inline Dengan Salah Satu Postulit Tadi Kita Buat Merasa Dia Di Hormati Itu Kita Buat Dia Terlena Dan Akhirnya Dia Mengakui Bahwa Kita Ini Belumnya Lebih Tinggi Tak Bermaksa Semua Maunya Win Win Saya Kira Tidak Ada Itu Maunya Win Win Tapi Kemudian Disadari Juga Si Penulis Win 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 Adalah Tidak Cukup Maka Keluar The Eight Habit Jadi The Seven Habit Itu Dilanjutkan Dengan The Eight Habit Ini Adalah Kisah-kisah Teori Yang Bagus Walaupun Di Dalam Praktek Kita Seling Ketemu Dengan Dead Lock Apakah Di Dalam Buku Ini Ada Bahasan Masalah Dead Lock Dan Karena Ini Saya Kira Menarik Bahwa Jarang Sekali Sebuah Negosisasi Itu Berjalan Sangat Murus Karena Masing Mahal Pihak Mengembar Misinya Masing-masing Kadang-kadang Dilakukan Berkali-kali Dan Ujung-ujungnya Deadlock Bahkan Di dalam Perselisian Perselisian Dalam Pelaksanaan Suatu Pekerjaan Yang Sudah Ditata Dengan Kontrak Pun Kadang-kadang Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Dan Pandangan Kan Itu Dan Yang Paling Bagis Amicable Solution Untuk Menjadi Amicable Solution Maka Study Semua Teori Itu Haru Dijalankan Ya Kan Sehingga Itu Yang Paling Murah Dalam Prakteknya Amicable Solution Kadang-kadang Tidak Bisa Ditemukan Dan Ekor Ekor Bahkan Sampai Ke Arbitrasen Nah Saya ingin Tahu Mas Sekarang Ini Saya seneng Ini Sudah Belajar Negosiasi Bagus Anda Enggak Di Buku Itu Masalah Deadlock Ya Baik Terima Kasih Pak Jadi Kebetulan Pak Kalau Di Buku Ini Saya Belum Menemukan Tetapi Saya Pernah Baca Di Buku Lain Yang Membahas Terkait Negosiasi Dia Berbicara Terkait Batna Pak Jadi Best Alternative To Not Negosiate Jadi Ketika Kita Tadi Ingin Melakukan Negosiasi Ini Kalau Secara Teorinya Ketika Negosiasi Tadi Memang Harus Mempersiapkan Alternative Ketika Negosiasi Tadi Deadlock Kita Harus Punya Pilihan Pilihan Lain Di Luar Negosiasi Yang Akan Berjalan Karena Memang Kalau Dalam Prakteknya Yang Namanya Negosiasi Pastinya Kita Ini Mintanya Kan Value Kita Akan Ada Di Atas Si Opponen Tadi Tetapi Memang Seringkali Juga Enggak Ketemu Pak Ingin Ketika 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 Alternative Kalau Yang Dari Salah Satu Buku Yang Saya Baca Di Luar Buku Ini Adalah Kita Harus Mempersiapkan Alternative Untuk Keluar Dari Posisi Negosiasi Yang Saat Ini Berjalan Dan Kita Punya Alternative Apa Itu Yang Harus Kita Pikirkan Kalau Kita Hanya Fokus Kepada Masalah Ini Saya Yakin Tidak Selesai Karena Ujung Deadlock Tadi Tapi Apakah Alternative Lain Tadi Memungkinkan Kita Untuk Memilih Punya Pilihan Yang Lebih Baik Mungkin Seperti Itu Pak Terima kasih Silahkan Teman-teman Mungkin Ada Yang Lain Mau Berkomentar Makasih Pak Bambang Bagus Sekali Ijin Pak Gatot Saya Mau Tanya Pak Silahkan Pak Baskara Eh Baskara Baskoro Baskara Panggilannya Baskoro Oh Seperti itu Jadi Sebenarnya Jawa yang Jadi Sunda Atau Sunda Jadi Jawa Baik Mau Tanya Kalau Dalam Negosiasi Khususnya Di Indonesia Faktor Budaya Itu Ada Dimana Kalau Kita Kembali Ke Faktor Budaya Sebenarnya Kalau Kita Kembali Ke Postulet Tadi Kita Harus Memahami Terkait Dengan Emosi Kalau Emosi Tadi Itu Kan Kita Harus Memahami Sisi Orangnya Tadi Ketika Orang Tadi Punya Budaya Yang Berbeda Beda Otomatis Ketika Dia Menghadapi Suatu Peristiwa Atau Suatu Keadaan Pasti Emosinya Berbeda Beda Kalau Memang Katakanlah Ini Budaya Saya Bilang Mungkin Lingkungannya Ketika Mungkin Dia Biasa Dididik Dalam Lingkungan Yang Mungkin Kurang Baik Atau Negatif Ini Pastinya Dia Akan Punya Respon Yang Berbeda Beda Untuk Menghadapi Dalam Satu Situasi Lalu Menurut Tandangan Kami Kita Harus Tahu Dulu Si Lawan Negosiasi Kita Punya Budaya Yang Gimana Atau Lingkungan Selama Ini Dia Hidup Seperti Apa Siapa Temennya Bagaimana Orang-orang Yang Sering Kumpul Sama Dia Kira-kira Orang Kalau Dikasih Seperti Gini Tapi Orang Yang Mungkin Budayanya Lebih Baik Atau Misalkan Punya Lingkungan Lebih Baik Ketika Dengan Respon Yang Sama Ketika Dia Menghadapi Situasi Yang Berbeda Respon Nya Juga Akan Berbeda Mungkin Sambil Mau Sharing Saya Asesor Jadi Pernah Saya Menghadapi Salah Seorang Direktur Di BUMN Menurut Saya Menarik Sekali Ada Masalah Tanah Yang Sudah Beberapa Dekade Tidak Bisa Selesai Lalu Kemudian Masuk Dia Pendekatannya Menarik Sekali Karena Udah Lewat Berbagai Cara Itu Tidak Bisa Akhirnya Dia Cari Kipersen Siapa Siapa Ketetua Adatnya Lalu Dia Menemukan Ternyata Kipersen Ini Punya Anak Anaknya Perempuan Semua Dan Belum Ada Menikah Lalu Yang Dia Lakukan Adalah Dia Cari Anak Buahnya Yang Belum Nikah Dijodohin Selesai Itu Masalah Tanah Jadi Menurut Saya Menarik Sekali Maksudnya Khususnya Di Indonesia Belum Lagi Kalau kita Tahu Di Papua Masalah Tanah Jual Beli Segala Macem Itu Menarik Sekali Itu Ada Buku Buku Kalau Lebih Ke Office Politik Masalah Politik Dapat Tapi Untuk Indonesia Yang Sangat Diverse Ini Kayaknya Local Wisdom Perlu Sangat Dipelajari Ada Buku 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 Kalau Kita Berbicara Terkait Buku Ini Memang Membahas Bagaimana Apa Namanya Si Andre Vigromica Tadi Untuk Melakukan Negosiasi Di Apa Namanya Sebagai Di 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 Kalau Kita Mau Membahas Terkait Dengan Hal Yang Local Wisdom Tadi Memang Di Buku Ini Tidak Terlalu Membahas Karena Ini Buku Rusia Jadi Aslinya Buku Bahasa Rusia Terjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Tapi Kalau Kita Menghubungkan Ini Tetap Ada Hubungannya Dari Proses Empati Tadi Memahami Orang Yang Akan Menjadi Lawan Negosiasi Kita Itu Kuncinya Itu Nanti Akan Lebih Bisa Mengembang Berkembang Ke Hal Yang Lain Karena Ini Kalau Kita Sebut Ini Adalah The Kremlin Method The Kremlin Ada Lima Postulatnya Kremlin Method Kalau Kita Baca Buku Harvard Beda Lagi Atau Sunsu Sudah Menarik Sekali Siap Siap Makasih Pak Baskara Yang Kadang-kadang Pak Baskoro Mumpung Ini Karena Pak Baskoro Membahas Mengenai Faktor Matematika Dan Psikologi Mumpung Ada Psikolog Disini Bu Oktina Silahkan Apa Ya Tadi Dibahas Mengenai Negosiasi Sebagai Gabungan Psikologi Dan Matematika Kalau Matematika Jagonya Mungkin Pak Bambang Nah Sekarang Mumpung Ada Bu Oktina Yang Jago Psikologi Gimana Bu Dari Buku Yang Diulas Pak Muktibaskoro Tadi Pendapat Saya Pak Opini Gak Gak Apa Kalau Dalam Bayangan Saya Matematika Jelas Cost Benefit Analisis Pasti Ya Pak Ya Kalau Psikologinya Pastikan Lebih Bagaimana Tadi Pak Baskoro Memahami Empati Memahami Emosi Orang Lain Lalu Menggunakan Kalimat Kalimat Yang Bisa Mendorong Terpancingnya Harga Diri Mungkin Oh Kalau Menurut Anda Itu Kami Juga Gak Keberatan Silahkan Aja Itu Harga Diri Terpancing Seperti Itu Kurang lebih Begitu Kalian Pak Gatot Atau Pak Baskoro Makasih 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 Mau Dinambahkan Sikit Pak Jadi Kalau Kita Tadi Berbicara Terkait Dengan Depresyate Contohnya Dari Terkait Maria Yang Dia Minta Apa Namanya Minta Tugas Ke Manajernya Tugas Lebih Tapi Manajernya Langsung Depresyate Kamu Sebenarnya Tidak Ini Itu Langsung Menurunkan Harga Diri Pak Dan Dia Tidak Tidak Nyaman Makanya Si Manajernya Ngasih Way Out Ini Harusnya Kayak Gini Otomatis Maria Sebenarnya Akan Secara Tidak Sadar Itu Akan Ikuti Oke Pak ABCD Saya Ikuti Itu Kalau Di MBTI Orang Yang Tipenya F Feeling Susah Melakukan Itu Artinya Ngejatuhin Dulu Itu Sulit Sekali Kalau Di Indonesia Mungkin Reverse Psychology Orang Jawa Biasanya Senengnya Reverse Psychology Sebenarnya Menginginkan Orang Atau Perempuan Kalau Lagi Ngambek Udah Lah Tidak Usah Aku Tidak Mau Padahal Sebenarnya Mau Itu Reverse Psychology Atau Kalau Kita Mau Pake Positif Psychology Kalau Saya Biasanya Pendekatannya Lebih Kayak Jadi Gini Reverse Psychology Doesn't Always Work Kadang Ketika Orang Terpicu Harga Dirinya Dia Malah Menjauh Dan Tujuan Kita Tidak Tercapai Tapi Yang Biasanya Tercapai Adalah Ketika Kita Mengungkapkan Hal Positif Dari Diri Dia Katakanlah Misalnya Terhadap Anak Buah Kita Mau Mengkritisi Itu Akan Lebih Baik Ketika Kita Bilang Waduh Kamu Itu Biasanya Mengerjakan Hal Ini Bagus Sekali Ingat Nggak Waktu Kemarin Kamu Bikin X Hasilnya Seperti Ini Tapi Hasil Yang Sekarang Kok Nggak Seperti Biasanya Bisa Nggak Kamu Bikin Yang Kualitasnya Sama Seperti Kemarin Nah Yang Diingat Kan Akhirnya Oh Saya Bagus Sehingga Dia Lebih Termotivasi Makanya Kalau Di Psikologi Sekarang Kita Pakainya Positif Psikologi Karena Itu Lebih Berdampak Terhadap Orang Lain Gitu Atau Juga Kalau Kita Pakai Bahasa Hipnoterapi Jangan Pakai Kata Jangan Karena Otak Kita Tidak Bisa Memahami Jangan Itu Apa Sih Nah Ini Bisa Dipraktekan Nih Kayak Misalnya Kita Bilang Sama Anak Anak Kalau Kita Ngomong D Nonton TV Jangan Deket Pasti Dia Tetap Ngeliatin Kita Terus Tetap Deket Deket Karena Jangan Itu Tidak Ada Maknanya Nah Kalau Kita Mau Dia Melakukan Apa Yang Kita Ingin Langsung Aja D Nonton Mundur Coba Praktekan Pasti Dia Lakukan Saring Kalau Mundur Ya Mundur Betul Setuju Bapak Sekoro Jangan Karena Jangan Itu Apa Jangan Kita Akan Lompat Otak Kita Akan Mengabaikan Kata Jangan Tapi Ingat Kata Setelah Jangannya Gitu Wah Ini ilmu Baru Ini Ilmu Hipnoterapi Si Pak Luar biasa Saya Tidak Belajar Hipnoterapi Lebih Tau Nih Sedikit Oke Karena Menarik Yang Dikatakan Bu Aktina Tadi Karena Ini Juga Saya Jadi Ingat Tadi Pembahasan Buku Mas Baskoro Tadi Mengatakan Bahwa Yang Grumiko Tadi Selalu Mengatakan No Nah Ini Apa Kok Sepertinya Bertentangan Dengan Lima Postulat Tadi Mas Mungkin Bisa Sedikit Dikaitkan Mas Kenapa Grumiko Lebih senang Menggunakan Hak Veto Apakah Hak Veto Dia Lakukan Setelah Dialism Ask Question Yang Ketiga Dalam Hal Depreciate Tadi Jadi Begini Pak Ini Mohon Dikoreksi Kalau Menurut Pemahaman Kami Jadi Ketika Si Grumiko Tadi Sering Berbicara No Berarti Dia Ini Pada Kondisi Depreciate Karena Dia Tidak Mau Kalah Levelnya Dengan Yang Lebih Tinggi Tadi Karena Setahu Saya Setahu Kami Juga Bahwa Si Grumiko Ini Lawannya Siapa Amerika Dan Sekarang Kondisi Soviet Seperti Apa Sudah Terbayang Mungkin Dia Berusaha Untuk Mempertahankan Karena Dia Mewakili Uni Soviet Waktu Itu Mempertahankan Negaranya Ya Mungkin Saya Kurang Tahu Kondisi Seperti Apa Yang Terjadi Pada Saat Tapi Kalau Saya Baca Ketika Dia Bila Dia Tidak 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 Kalau Dia Sampai Kena Manipulasi Dari Negara Lain Dia Berdalam Kondisi Yang Di Prisci Tadi Pak Karena Dia Tidak Bisa Membalik Pertanya Atau Dia Sudah Tidak Bisa Mendengar Akhirnya Dia Yang Harus Jawab Terus Akhirnya No Yes Juga Dia Kalah Nanti Di Jadi Memang Itu Triknya Dia Atau Dua Yang Pertama Itu Lisen Kemudian Ask Question Dia Udah Lakukan Sebelumnya Artinya Tidak Tidak Dalam Forum Di PBB Tapi Dalam Forum Internasional Dia Mungkin Dalam Press Release Dia Melakukan Listening Membaca Mendengarkan Mengamati Dan sebagainya Tapi Disini Ada Catatan Satu lagi Kalau Yang Tadi Dengan Listening Tadi Jadi Kalau Ini Ceritanya Waktu Perang Dunia Kedua Itu Waktu Uni Soviet Ini Mencoba Untuk Beraliansi Dengan Amerika Dan Inggris Waktu Itu Kalau Tidak Salah Ini Operation Overload Tahun 1944 Untuk Menyerang Balik Jepang Dan Jerman Tadi Disini Dia Bingung Si Uni Soviet Tadi Bingung Untuk Menempatkan Dirinya Di antara Lawan-lawannya Tadi Di antara Aliansinya Tadi Karena Satu Tidak Ada Kesepakatan Untuk Mau Kapan Melakukan Penyerangan Yang Kedua Nah Disini Dia Melakukan Teknik Listening Tadi Jadi Waktu Itu Kan Wiston Churchill Disitu Dia Mencoba Untuk Naik Pesawat Bareng Dengan Diplomat Yang Dari Inggris Tadi Nah Dia Membuat Mereka Itu Merasa Nyaman Dulu Pak Di Dalam Pesawat Tadi Terus Ketika Makan Dan Segala Macem Nah Si Wiston Churchill Itu Tiba-tiba Cerita Saya Mau Nyerang Nanti Si Jerman Bulan Oktober Tahun 1944 Nah Itu Nyerocos Pak Maksudnya Tiba-tiba Keluar Dari Menurutnya Wiston Churchill Padahal Semua Agen Rusia Itu Nyarinya Informasi Itu Dan Sekarang Tidak Sadar Karena Si Wiston Churchill Tadi Dibikin Nyaman Sama Si Gromyko Tadi Menjadi Suatu Benefit Buat Soviet Waktu Keren Itu Keren Jadi Melihat Bagaimana Memicu Orang Lain Untuk Bisa Sharing Their Values Itu Itu Gak Usah Sampai Lima Postulat Dia Melakukan Satu Aja Jadi Postulat Itu Bukan Proses Kita Bisa Langsung Ambil Salah Satunya Tergantung Situasi Pak Kita Harus Lihat Wah Keren Silahkan Kalau ada Lagi Pertanyaan Atau Komentar Dari Teman-teman Pak Bambang Kayaknya Mau Lagi Mau Menarik Karena Semakin Kebelakang Jadi Menarik Lagi Di awalnya Diceritakan Bahwa Negosiasi Itu Bukan Masalah Menang Kalah Tetapi Adalah Masalah Keterlanjutan Tetapi Kelima Postulat Itu Kalau Menurut Pemahaman Saya Barangkali Pemahaman Masalah Juga Kurang Pas Itu Adalah Langkah Untuk Menuju Menang Bagaimana Ini Menghubungkannya Jadi Saya Pelajari Itu Untuk Menuju Menang Bahkan Sampai Memorek Cari Informasi Supaya Tidak Sadar Kita Diam Dipanggil Dia Sampai Menyampaikan Sesuatu Yang Harusnya Tidak Jauh Dan Sebagainya Untuk Apa Informasi Kita Perlukan Untuk Menang Jadi Tadi Dari Awalnya Sama Lima Postulat ini Kok Sambungannya Aku Agak Sedikit Bingung Kita Mas Pas Ya Pak Jadi Kalau Kami Memahami Dari Buku Ini Memang Negosiasi Tadi Itu Adalah Proses Berkelanjutan Pak Karena Apa Yang Kita Lakukan Oke Tadi Lima Postulat Tadi Kita Memang Berusaha Untuk Menang Menangnya Adalah Biar Negosiasi Kita Itu Tujuan Kita Berhasil Di Ronde Tadi Tetapi Untuk Menentukan Kemenangan Kita Di Ronde Tersebut Kita Harus Memikirkan Apa Efek Untuk Proses Berikutnya Salah Satu Contoh Tadi Ada Contoh Terkait Dengan Orang Yang Negoh Habis Terkait Dengan Agent Travel Dia Dia Minta Di Son Gede Entah Gimana Caranya Dikabulkan Tapi Ternyata Si Agent Travel Tadi Ternyata Jadi Bangkrut Dan Dia Juga Tidak Jadi Riburan Duitnya Juga Hilang Disitu Dia Memikirkan Hanya Negosiasi Selesai Di Tahap Itu Dia Menang Tapi Berikutnya Tidak Berhasil Di Dalam Postulat Tadi Memang Dalam Satu Ronde Tadi Memang Mengarahkan Gimana Cara Kita Menang Dalam Negosiasi Tadi Tapi Disini Juga Memikirkan Karena Ada Proses Empati Tadi Yang Menggambarkan Sebenarnya Setelah Negosiasinya Sudah Selesai Kita Kedepannya Akan Seperti Apa Di Buku Ini Juga Disebutkan Bahwa Memang Dari Kremlin Method Tadi Ini Memang Ada Beberapa Hal Yang Perlu Di Pertimbangkan Lagi Bahwa Memang Kremlin Method Tadi Ini Digunakan Untuk Negosiasi Yang Tidak Berkelanjutan Ada Negosiasi Yang Karena Sebelum Kita Negosiasi Kita Harus Tahu Dulu Lawan Kita Nanti Kira-kira Saya Sama Sama Si A Ini Akan Berkelanjutan Atau Cuma Sampai Sini Aja Katakan Kita Punya Vendor Apalagi Dia Punya Teknologi Provider Dan Segala Macam Yang Berhubungan Dengan Bisnis Kita Kedepannya Kita Kalau Sebenarnya Kurang Tepat Kita Ada Metode Lain Untuk Pendekatan Yang Untuk Hubungannya Berkelanjutan Begitu Terima kasih Seru Ada lagi Teman-teman Sambil Menunggu Kalau Gitu Diskusinya Menarik Sebetulnya Tadi Waktu Pak Bambang Menyebutkan Deadlock Saya Langsung Catat Disini Sebetulnya How Do We Actually Define Deadlock Karena It Depends Situasinya Artinya Kalau Tadi Saya Mencontohkan Bahwa Saya Seorang Major Contractor APC Saya Ingin Menggandeng GE Dan Ternyata GE Misalnya Atau Maaf Kalau Saya Pakai Kata GE Fender X Untuk Solar Turbin Saya Dan Ternyata Enggak Cocok Mungkin Bukan Masalah Harga Tapi Masalah Warren Mungkin Harga Cocok Tapi Warentenya Enggak Cocok Misalnya Mintanya Kita 10 Tahun Dia Cuman Bisa 2 Tahun Misalnya Seperti Itunya Nah Mungkin Bagian orang Menganggapnya Deadlock Tapi Mungkin Ada juga Yang Menganggap Itu Bukan Deadlock Karena Sebetulnya There is no Deadlock Karena We As Someone Seorang Businessman Masa Tidak Ada Pilihan Lain Selain vendor A Vendor B Vendor C Memang harus Mulai Proses baru Lagi Tapi Menurut saya Kalau kita Melihat Tujuan kita Adalah Untuk mendapatkan Sesuatu Sesuai Yang kita Inginkan Tidak Bukan Dengan Vendor A Bisa Dengan Vendor B Bisa Dan Sebagainya Kalau menurut saya Deadlock Itu Di situ Atau Yang kedua Sondisinya Adalah Ini Ini Valu Itu Valu Valu Tidak Tidak Menurut saya Banyak sekali Pertanyaan Tadi Jadi Yang dikatakan Pak Bambang Tadi Benar sekali Bahwa Lima Postulate Itu Sepertinya Menuju Ke Menang Siapapun Yang menang Termasuk Kita Kalau kita Menggunakan Lima Postulate Tadi Tapi Saya Ingin Sedikit Berbagi Ini pengalaman Nyata Yang saya Alami Karena Saya Independen Saya Tidak Bekerja Sama Sebuah Institusi Tapi Saya 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 Pernah Uji Coba Teman Saya Kalau Di dalam Bisnis Kan ada Istilahnya Name Your Price Maksudnya Karena Kita Sudah Terkenal Kita Bisa Kita Jadi MC Kita MC Yang Terkenal Kita Mau Ngajuin Harga 100 Juta 200 Juta Orang Karena Melihat Nama Kita Yaudah Mereka Mau Bayar Saya Balik Sekarang Name My Price Jadi Let The Client Determine My Price Di dunia Saya Itu yang namanya Skop Itu beda Dengan dunia Misalkan EPC kan jelas Ini harus Gambar Solar Turbinnya Di sini Fire Water Pumpnya Di sini Semuanya Sudah terhitung Kalau di dunia Consulting When you say Something about Change Management Itu sangat Luas Bisa Culture Change Bisa Individual Change Apapun Saya pernah Uji Coba Saya Dipanggil oleh Sebuah Lembaga Yang menurut Saya Maaf Mungkin Dia Gak Punya Duit Ya Atau Pas-pasan Gitu Saya Pengen Uji Coba Ya Kasarannya Gini Gak Dibayar Juga Gak Apa-apa Atau Dibayar Sekedar Uang Transport Fine Gitu Dan Waktu Itu Saya Diminta Untuk Memfasilitasi Strategic Learning Session Gitu Yaudah Saya Apa Dengan Senang hati Karena Itu My Field Gitu Ya Saya Tidak Mention Pertama Dan Saya Tidak Punya Impian Untuk Membuat Commercial Proposal Saya Hanya Membuat Technical Proposal Dan Yang Terjadi Pada Saat Meeting Pertama Mereka Membuka Pak Katot Mohon Maaf Kita Budgetnya Terbatas Kami Hanya Bisa Membudgetkan Segini Semaput Saya Yang Dia Sebutkan Angkanya 15 Kali Dari Yang Saya Bayangkan Dan Itu Bukan Berarti Mereka Membayar Sesuatu Yang Lebih Tapi Ternyata Saya Salah Mendefinisikan Skop Jadi Skop Di awal Saya Pikir Hanya Sekedar Facilitation Itu Dari Di Selah Terima Tidak Tidak Itu Kalau saya Hanya Dikasih Istilahnya Uang Transport Ya Udah Dan Saya Kaget Sampai Untung Saya Tanya Gini Kok Gede Banget Gitu Jadi Saya Cuma Diam Terus Saya Coba Lagi Ngulik Ngulik Apa Benar Yang Dia Katakan Ternyata Benar Dan Itu In Writing Saya Kaget Benar Nah Begitu Dibuat Skopnya Memang Skopnya Sesuai Tapi Yang Lesson Learnnya Disini Adalah When You Impose Something In Your Proposal Based On Your Perspektif Sometimes You Find Your Perspektif Is Too Narrow Gitu Dan Saya Terlalu Banyak Meremehkan Jadi Lesson Learnnya Bagi Saya Meremehkan Mentang Mentang Dia Lembaga Kecil Saya Anggap Dalam Tanda Petik Gak Mampu Gitu Ya Udah Saya Juga All Out Melakukannya Tapi Dikasih Proyek Segede Itu Ternyata Gitu Jadi Teknik Yang Saya Gunakan Cuman Lebih Banyak Kedua Postulat Tadi Listen And Ask Question But It Work And I was Very Happy With That Gitu Dan Itu Benar-benar Suatu Pengalaman Yang Menurut Saya Negosiasi Yang Tidak Perlu Gontok Gontoan Jadi Saya Setuju Sekali Sama Mas Basforo Tadi Mengatakan Bahwa Jangan Itu Seolah-olah Kayak Ajang Duel Gitu Karena Sebetulnya Bukan Ajang Duel It's An Exchange Of Values Gitu Dari Kita Dengan Opponen Kita Dan Kita Harus Belajar Juga Dari Opponen Kita Bukan Kita Permusuhan Gitu Ya Silahkan Saya Ingin Melanjutin Deadlock Keren Jadi Deadlock Itu Memang Menarik Saya Suka Dengan Definisinya Apa Ini Menjadi Mengeritik Definisi Deadlock Itu Apa Contoh Contoh Antara Saya Dan Sedikit Beda Jadi Yang Saya Sebut Deadlock Disini Biasanya Itu Dispute Negosiasi Dari Sebuah Dispute Artinya Apa Dispute Memahami Sesuatu Yang Ambigu Yang Diterjemahkan Berbeda Antara Kedua Belah Bihak Nah Inilah Yang Kadang-kadang Sesuai Di dalam Ketentuan Kontrak Misalnya Kalau Kita Mengajukan Kepidik Dan Sebagainya Pastilah Yang Pertama Kali Itu Kadang Amicobel Solution Jadi Itu Yang Paling Murah Paling Cepat Tapi Di dalam Nyatanya Di Prakteknya Itu Kadang-kadang Tidak Terjadi Juga Tadi Tadi Beberapa Tekniknya Mas Paskoro Tadi Itu Bisa Dijalankan Di Dalam Kita Mencari Indicable Solution Dengan Empati Dengan Mendengarkan Dan Sebagainya Sebenarnya Pandangan Pihak Sana Itu Apa Jadi Kita Harus Benar-benar Memahami Pandangan Lawan Kita Itu Apa Tentang Sesuatu Terus Kemudian Kita Baru Minta Untuk Pandangan Kita Juga Dimengerti Sehingga Kalau Ada Pertanyaan Itu Disarankan Tidak Menyakal Tapi Klarifikasi Itulah Yang Kemudian Kalau Saya Mengajuti The Seven Habits Mendengarkan Dulu Baru Kita Minta Didengarkan Empati Konsep Itu Sama Dengan Salah Satu Posturit Yang Kedua Mendengarkan Dulu Nah Ini Yang Saya Disput Deadlock Kadang-kadang Tidak Ketemu Juga Sehingga Kita Harus Di dalam Kontrak Misalnya Dengan Mediator Mediation Mediation Sebenarnya Juga Sebuah Negosiasi Dalam Pemahaman Saya Hanya Saja Mendatangkan Pihak Ketiga Untuk Memberikan Wawasan Baru Jadi Para Pihak Mendatangkan Pihak Ketiga Untuk Memberikan Wawasan Baru Karena Yang Membuat Keputusan Tetap Para Pihak Yang Bernegosiasi Tetapi Kalau itu Pemacet Lagi Ujung-ujungnya Juga Arbitraser Artinya Apa Masing-masing Pihak Meminta Bantuan Pihak Lain Untuk Membuat Keputusan Yaitu Para Arbitr Nah Kalau sudah Begini Sebenarnya Kata Deadlock Dimana Saya Juga Pihak Akhirnya Sebab Akhirnya FBN Kan Itu Diselesaikan Cuman Selesaianya Di Arbitr Which Is Itu Kadang-kadang Diluar Harapan Para Pihak Jadi Setelah Putus Masih Masih Pihak Sama-sama Kesewanya Juga Tapi Saya Suka Kenapa Saya Suka Tadi Ada Kata-kata Emosi Nah Ini Yang Kadang-kadang Menjadi Berapa Salah Padahal Kalau Itu Kan Ngapain Kita Sampai Kesana Tetapi Kadang-kadang Emosi Kemudian Adanya Ibu Membawa Bendera Masing-masing Mosok Perusahaan Saya Kalah Sama Perusahaan Dia Mengalah Sama Perusahaan Dia Nah Ini Suka Emosi Yang Berawal Dari Emosi Secara Personal Menjadi Suatu Kebanggaan Korporasi Dimana Kebanggaan Korporasi Itu Juga Pasti Ada Pada Setiap Individu Yang Sangat Loyal Dengan Korporasi Itu Menambahkan Pak Ganot Jadi Di Indonesia Apa Akhirnya Akan Ketemu Walaupun Ketemunya Kita Enggak Seneng Maksudnya Padahal Tadi Negosiasinya Ketemunya Seneng Seneng Ini Mungkin Seneng Seneng Ekor Ekor Deadlock Terpecahkan Tapi Loss Kita Loss Deadlock Enggak Tidak Diktok Tidak Diktok Diktok Tidak Tidak Mas Baskoro Mohon Ijin Tadi Saya Selonok Tidak 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 Terimak Terima kasih Pak Bambang, bagus sekali itu dispute resolution ya. Oke, kalau menurut Mas Baskoro gimana Mas? Tepat Pak, sama dengan Pak Bambang tadi, apa yang dimaksud Pak. Jadi memang deadlock yang tadi yang banyak, maksudnya yang kita hadapi memang terkait dengan potensi dispute tadi Pak, yang banyak terjadi begitu. Jadi kalau kita berbicaranya deadlock ini bahwa kita value-nya nggak sama, maka kita balik lagi ke Badna, tapi kalau sudah dispute ya memang seperti itu Pak, karena memang sudah dispute. Ini saya jadi termotivasi banget nih malam ini gara-gara diskusi mengenai negosiasi, terus ini ngomong-ngomong juga Pak Ahli nego ini memang benar-benar nego ya, jadi kalau saya lihat di background-nya itu ngomong-ngomong bukan virtual, itu real. Tadi sebelum teman-teman bergabung, saya chat sama beliau dulu, dan beliau ngambil buku negosiasi, dan itu kayaknya di belakangnya buku negosiasi semua. Salah satunya not to die itu ya, kebaca dari sini. Artinya negosiasi, but do not die, gitu kira-kira ya isinya. Luar biasa, dan memang saya juga udah tokan sama Mas Baskoro ini ya, lewat WA. Saya juga, saya senang sekali subyek negosiasi ini, dulu dosen saya Pak Max Makahinda itu ngajarin, ada buku namanya Negosid to Win, dan kok ya mirip gitu ya, karena dia juga, bukan postulat sih, dia mengajarin saya, yang baca buku itu, pokoknya yang penting L.O.P. Apa L.O.P.? Listen, benar-benar listen sama tadi, jangan aktif gitu. Observe, observe itu lihat gerak badannya, terus mukanya seperti apa. Kemudian probe, jadi probe itu asking question for the sake of clarity, not untuk mempertanyakan. Jadi karena kita ada yang nggak jelas, kita probe. Nah, dengan L.O.P. itu kita understand fully their values gitu loh. Kadang-kadang kalau values-nya itu disampaikan dalam perkataan, mungkin kurang jelas. Tapi begitu kita nggak jelas itu, kita dengan, what do you mean with that? You mention that gitu ya, itu akhirnya kita mencatat, yang dimaksud ternyata itu gitu. Jadi ini menarik, sejalan dengan postulitnya Mas Koro tadi. Mungkin ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Terutama yang di proyek ya, ini Pak Bambang tadi banyak, maaf Pak Bambang kalau tadi berbeda ya, tapi memang beliau ini kan puluhan tahun ya, memimpin perusahaan yang bergerak di bidang engineering, procurement, construction. Jadi pengalamannya sangat banyak, dan saya tadi juga banyak mencatat Pak Bambang karena mengenai dispute resolution itu, jujur aja bukan pekerjaan yang mudah gitu. Dan itu, begitu kita serahkan ke abriter tadi, ya sebetulnya loss-loss gitu loh, bukan win-win, jadi loss-loss gitu. Kita nggak dapet, mereka juga nggak dapet gitu. Jadi ya sama-sama ruginya malahan gitu. Yang dapet lawyer-nya. Benar. Yang menang lawyer-nya. Oke, ini udah jam 9.21 ya, jadi saya bacakan dulu summary-nya. Bukan berarti mau menutup sebetulnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti ditanyakan. Pertama, yang saya catat, di catatan saya dari ulasan buku dari Mas Muti Bas Koro tadi, pertama adalah, 5 postulit tadi udah jelas ya, tapi yang saya titik beratkan di sini adalah bagaimana kita membiasakan diri melihat orang lain, atau oponen ya istilahnya, saya rasa ini bagus sekali tadi, oponen, itu sebagai subjek, not objek. Dan ini saya catat menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Jadi benar-benar ini kita lihat mereka ini maunya apa. Dan ini cocok sekali, ada sebuah tulisan di Harvard Business Review judulnya In This New Ecosystem Economy, What Is Your Strategy? Nah, kenapa saya benar-benar termotivasi dengan artikel ini? Karena konsepnya adalah konsep bagaimana kita bisa membantu vendor-vendor kita ini mencapai visi mereka. Kaget saya. Biasanya ya, saya maunya, saya sebagai main kontraktor ya, saya maunya, ya visi saya tercapek, peduli amat dengan vendor saya, gitu ya. Tapi ternyata itu nggak bisa. Di New Ecosystem Economy, itu we have to understand our vendor, our counterpart, what are their vision, and what they really want to achieve in five years' time. And how we can help. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ini ekosistem ini luar biasa. Dan ini contoh kasusnya, saya pernah cerita di bedah buku sebelumnya mengenai Nespresso. Tapi oke, nanti ada juga dampak negatifnya mengenai Nespresso itu. Yang kedua, mengenai pentingnya menitikberatkan faktor emosi. Kalau istilahnya Mas Baskoro tadi, empati ya. Jadi kita harus bisa memanage emosi. Jadi emosi ini menjadi sangat penting. Dan tadi dikomentari juga oleh Bu Oktina Burianti, Bu Uli, bahwa emosi ini merupakan dari faktor psikologis tadi ya. Beliau memberikan contoh-contoh yang bagus tadi. Misalkan tadi hipnoterapi itu jangan menggunakan kata jangan gitu ya. Kemudian juga Sun Tzu tadi disebutkan. Tapi intinya yang kita perhatikan adalah emosi. Dan kenapa saya anggap ini sebagai summary kedua dari pembicaraan kita. Karena ini relate dengan pembahasan kita sebelumnya. Kita membahas mengenai pekan lalu, mengenai apa, rational sama emotion. Dimana ternyata emosi itu menurut Mbak Ina dari buku yang dibaca 95%. Nah ini luar biasa. Dan relate juga dengan buku yang beberapa pekan yang lalu kita bahas tentang emotional intelligence. Kalau masih ingat, kisah mengenai papetsunya Roger, itu juga sebetulnya dia negosiasi. Dengan anak-anak kecil. Caranya bukan dengan kata-kata, tapi dengan mimik. Dia menatap anak-anak TK itu tanpa kata-kata untuk memberikan jaminan bahwa everything is okay, kids. Jadi ini juga negosiasi menurut saya. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan mimik menyentuh emosinya anak-anak. Yang waktu itu ada yang merasa sedih karena boneka-kucingnya masuk di dalam mesin cuci dan telinganya patah, putus. Nah ini menarik. Yang terakhir, ini negosiasi ini, begitu saya tadi melihat ulasan dari Mas Baskoro, saya langsung mikir bahwa ini benar-benar applicable ke any function in the organization. Artinya, apakah saya seorang akauntan, apakah saya seorang engineer, apakah saya seorang business development officer, dimanapun saya, itu negosiasi itu menjadi sangat penting. Dan lima postulate ini tinggal saya ambil saja. Dan konsepnya tadi digabung jadi satu menjadi pendulum. Pendulum yang kadang-kadang ada di sini, amplitude-nya yang harus diperbesar, kemudian tek-tok, tek-tok. Sekarang tek-nya ada di sini, tek. Jadi konsep pendulum tadi bagus sekali, terutama yang postulate ketiga, yang depreciate tadi. Bagi saya soalnya agak sulit itu yang ketiga, karena itu saya dalam MBTI score saya, saya itu filler, ENFP, ENFJ. Jadi sulit sekali untuk mengatakan yang depreciate tadi. Tapi saya belajar dari sesi malam ini bahwa depreciate itu sangat diperlukan karena kita akan menggelar karpet. Yang keempat kan menggelar karpet, kan? Jadi kalau nggak ada menggelar karpet tadi, mungkin saya sulit mengatakan yang melakukan yang depreciate. Tapi itu saya ya. Silakan kalau teman-teman punya pendapat yang lain. Nah, mungkin Mas Baskoro ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi dari summary yang saya sampaikan tadi? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang disampaikan tadi sudah sangat komprehensif, Pak. Jadi semua yang terkait dengan negosiasi ini memang yang perlu kita catat adalah dari negosiasi ini memang tujuan yang kita harapkan, yaitu tadi. Karena negosiasi ini ada proses, kita nggak hanya melihat negosiasi tadi pada satu sesi tadi. Tetapi bagaimana caranya kita untuk negosiasi tadi agar bisa menjadi hubungan yang berkelanjutan. Dan terkait dengan lima postulate tadi, ini yang disebut dengan Kremlin Method tadi. Memang di sini kita di buku ini memaparkan bahwa Kremlin Method ini lebih cocok kalau digunakan untuk negosiasi yang cukup sekali saja. Kalau misalkan negosiasi yang untuk membina relationship, itu nanti ada di buku lain, Pak. Nanti... Luar biasa. Kalau bahasa malam ini sampai pagi nanti, Pak. Tapi sebelum kita akhiri, ini kayaknya ada Pak Robert Silegar sedang on, mau menanyakan atau mengkomentari, Pak? Ya, sedikit saja mungkin. Ini kesimpulan saya pribadi mungkin, Pak. Nggak apa-apa. Bagus, Pak. Silakan. Kalau bagi saya, yang saya tangkap pada saat ini adalah Dengan negosiasi ini adalah salah satu bentuk dari usaha. Jadi kalau kita memahami buku ini dengan baik, jadi dengan memahami proses-proses yang diceritakan di buku ini, Mungkin kalau kita dalam posisi sebagai negosiator pada saat-saat tertentu dalam keseharian kita, banyak yang bisa kita pakai dari buku ini untuk menghindari hal-hal yang seperti deadlock tadi atau ketidaksepakatan yang lain, yang model-modelnya dalam keseharian kita. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tepat sekali. Ya, memang. Jadi sesuai dengan pembicaraan saya dengan Mas Basforo bahwa negosiasi adalah perniagaan di setiap hari, Pak. Benar sekali. Jadi proses-proses yang tadi disebutkan itu untuk day-to-day life kita juga. Baik kita bekerja, bahkan kita sebagai staff akuntansi pun misalkan kita melakukan reporting on time itu juga part of negotiation juga. Jadi semuanya ke sana. Baik, karena waktu juga ini sudah jam 21.29, jadi ini luar biasa. Saya selalu setelah ini mencoba mengkait-kaitkan karena bagi saya ini sesuatu yang baru. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Mas Basforo bahwa ini sebetulnya bukan masalah win or lose. Dan saya setuju karena kalau di buku lain itu disebutnya negotiation is an information exchanges. Jadi pertukaran informasi. Jadi dalam pertukaran informasi ya kita jangan buru-buru ngasih informasi kita terlalu cepat. Kita justru harus banyak tahu, kayak tadi contohnya di pesawat si siapa tadi yang perang dunia tadi ya. Apa Mas lupa saya? Kursil ya. Sama ini, Gromiko tadi Pak. Oh ya, Gromiko. Jadi artinya dia sudah memberikan nuansa yang memudahkan orang lain memberikan informasi. Nah ini challenge bagi kita di situ. Jadi exchange of information itu jadi valid gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Mukti Basforo Anugrah melalui pemaparan yang menurut saya sangat bagus dan runtut. Slidenya juga sangat jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian juga tidak lupa untuk Pak Bambang, Bu Oktina, Bu Lianti, kemudian juga Pak Robert Sirgar yang sudah memberikan masukan-masukan atau bertanya. Dan juga teman-teman yang hadir sampai malam hari ini dari tadi pagi, eh dari tadi jam 8. Kita sambung di acara bedah buku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Mukti, Mas Basforo. Terima kasih. Terima kasih.